Wajar tidak sih Mas Adipray, ketika publik, sebagian publik itu marah mendengar anggota DPR itu mendapatkan fasilitas lagi, uang lagi, sementara dibandingkan dengan kinerja DPR. Patokannya adalah kinerja DPR periode lalu, jadi ada kemarahan publik. Apakah memang sebegitu? Apakah itu sebegitu tidak layakkah anggota DPR diberikan fasilitas seperti itu? Ya sebenarnya setiap apapun fasilitas yang diterima oleh pejabat publik itu ditambahkan untuk memberikan servis kepada mereka, ini kan pasti menjadi perdebatan dan bahkan pergunjingan. Jadi saya sebutkan di E khususnya ataupun di IG, orang bicara itu satu persatu memang, meski ini tidak bisa disimplifikasi semua orang, tapi kelompok-kelompok kritis seperti kita-kita, peneliti ini menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau perlu untuk dilakukan. Ini kan soal sensitivitas, itu satu. Nah yang kedua bagi saya sebenarnya anggota Dewan kan tidak perlu rumah jabatan sekalipun, mereka orang kaya semua kok. Artinya apa? Ini cukup hak yang diberikan, sangat layak, karena memang adalah pejabat negara. Tapi kalau kita melihat kegunaan selama ini, banyak juga anggota Dewan yang memang tidak menggunakan fasilitas rumah ini untuk ditempati day to day. Mereka beli rumah di tempat yang lain, ada yang di Tangsel, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok. Tapi ini menyangkut soal hak yang diterima, saya kira nggak ada soal. Yang paling prinsip sebenarnya, kalau kita mengacu pada 2019 yang lalu, sebelum ada serah terima jabatan dan pergantian anggota Dewan yang baru, rumah-rumah yang dianggap bocor, kurang, ini direnovasi biasanya oleh serjen. Hording-nya dibetulin, flurnya juga diamplifikasi dengan hal-hal yang baru. Jadi tanpa pindah sekalipun sebenarnya ini masih bisa disiapkan. Nah yang ketiga sebenarnya Sylvia, menurut saya DPR juga tidak perlu menunjukkan harus pura-pura hidup sederhana. Bagi saya yang paling... Ada ya? Banyak ya pura-pura? Ya banyak lah pura-pura hidup sederhana. Ini kan untuk menjaga perasaan konstituennya masing-masing. Kalau partai-partai Islam mungkin sangat wajar untuk dipahami seperti kawan-kawan PKS ya. Karena memang konstituennya, melihat pemimpinnya itu harus kelihatan susah dan miskin. Sesuai dengan mereka. Tapi partai-partai yang lain nggak bisa. Banyak-banyak pemilih mereka itu yang ingin kelihatan anggota dewannya itu mentereng dan keren. Kemana-mana pakai jas mobilnya bagus. Itu nggak ada salah. Yang bagi saya yang secara prinsip adalah bagaimana keputusan-keputusan yang nantinya akan dikeluarkan oleh DPR itu yang merakyat. Untuk apa kelihatan sederhana tapi keputusannya itu justru bertentangan anak rakyat. Itu yang menurut saya. Untuk apa kelihatan ke DPR itu naik angkot, naik ojek, kemudian transportasi umum. Kalau dia kemudian tidak menyetujui keperluan kebutuhan yang pura-rakyat. Yang paling bagi saya secara prinsip adalah bagaimana keputusan politik yang dilahirkan oleh kawan-kawan DPR yang baru ini pura dengan rakyat. Misalnya apa yang disampaikan oleh Kang Dede, ke depan mungkin isunya soal kenaikan BBM. Siapapun presidennya, BBM naik ini adalah kebijakan yang tidak populis. Berani tidak kawan-kawan DPR ini menolak itu semua. Implikasi dari kenaikan BBM itu pasti harga-harga yang lain akan naik secara signifikan. Itu saja. Saya seperti Bang Deddy, kemudian Bang Habib, Bang Deddy, Bang Kamak. Pakai jas yang keren-keren, mantap kok. Kita melihatnya juga indah. Tapi itu harus berbanding lurus dengan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Makanya. Oke. Berbicara soal kebijakan yang pro dengan rakyat, akhirnya nih Bang Deddy banyak yang mengkontraskan bagaimana DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sementara rakyat harus dipotong gajinya untuk tabungan perubahan rakyat. Nanti kita akan bahas selesai dan pemeriksa tetap lagi kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.